Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Sudah membawa satu bulaya adab Kuat Anak-anak tempatan Anak-anak muda Oke Kalau saya tahu ini kaligrafi ya Oh dari penanya itu aku tahu Masya Allah Berarti ini Pembuat ya Percetakan Al-Quran Tapi ditulis dengan tangan guys Wow keren sih Saya dulu pernah belajar kaligrafi juga Masa dekat pondok tu Dan saya tahu kalam ni Kolam ya Kolam Kalau kita sebut dalam pondok tu Kolam Dan juga kitab-kitab yang berkaitan Selama 30 tahun Masya Allah Penulisan mushaf Dengan Penulisan berseni yang lain Dia agak berbeza Dari segi Pendekatan kita Dalam penulisan tersebut Ketika menulis mushaf ni Kita perlu Menjaga Kaedah resam Osmani Di sini kita Menulis semuanya Menggunakan kaedah resam Osmani Latihan setiap hari Perlu dibuat Supaya tangan terbiasa Dengan Dengan perukuk Yang akan kita tunjukkan Betul Sebagai penulis khot Memang Itu amalan yang Yang biasa lah Betul Dipanggil masyad Masyad Perasaannya memang Satu Perasaan yang Yang sangat tenang sebenarnya Ketika menulis Sebagai penulis mushaf Kalau kita faham Kita lebih 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 menjiwai Apa yang kita tulis Sebagai Anak Melayu Yang menulis mushaf Saya rasa Saya nak bangga Dan Teruja sebenarnya Memang itu Antara Cita-cita saya Dalam Menulis khot ni Kebanyakan penulis khot Ada cita-citanya Untuk menulis mushaf Dengan tangan dia sendiri Masya Allah Betul Allah Al-Quran Musab Malaysia Menjadi lambang Kepada Usaha Segelintir rakyat Menyimpan manuskrip Al-Quran Negara Salingan tangan Anak-anak Empatan yang Berhias Indah Dan elemen Seni Tanpa Kebangsaan Wow Sedat lembaran Manuskrip Al-Quran Musab Malaysia Dihiasi dengan Seni Zukruh Bercirikan Identiti Melayu Yang berdasarkan Kepada Kebudayaan Islam Wow Keren sih Proses penelitian Dan pembangunan R&D Telah didalankan Selama 2 tahun Bagi Menentukan Warna-warna Melayu Struktur Dan Ada penelitian Juga guys Tak sembarangan Allah Keren Dalam proses Penelitian Mana-mana Musab Al-Quran Palingkat yang Paling kritikal Paling pentingnya Ialah Muraja'ah dan Tashih Muraja'ah Maksudnya Kita review Kita go through Tashih Maksudnya Kalau ada Yang salah Yang Salahan Maka Kita perlu Betulkan Betul Jadi perlu Dalam proses ini Perlu Penelitian Dan juga Perlu fokus Yang sangat-sangat tinggi Wow Jadi Menyemak Jadi Mesti Teliti Ya Tidak boleh Leka Walaupun Sekali Betul Jadi penggunaan Menyemak Dengan Menandakan Di bawah Setiap Puruf Dengan Dengan Pencil Itu Memberi Suatu Menunjukkan Kepada Penelitian Yang telah Dilakukan Betul Lulus Wow Masya Betul Betul Kurang Allah Itu Maha Cantih Dan Dicuntukkan Kita Menjayakan Satu kerja Yang paling Indah Dunia ini Alhamdulillah Ini Telah Menjadikan Tunggak Negara Malaysia Sekarang Wow Nasr Al-Quran Nasr Al-Quran Yasa Restu Menjadi Tunggak Kepada Kerajaan Malaysia Sekarang Dan Diktiraf Di Peringkat Dunia Alhamdulillah Dan Kita Meneruskan Usaha Ini Merasaskan Kepada Adab Yang Tinggi Dan Inilah Yang Kita Tegakkan Dan Ini Yang Kita Nak Memudayakan Dalam Masyarakat Kita Dan Asas Tunggak Al-Quran Al-Karim Dan Sunnah Dan Kita Harap Ianya Akan Berterusan Dan Menjadikan Negara Malaysia Sebagai Pelopor Dalam Menegakkan Adab Antara Bangsa Di Persahadar Dunia Masya Allah Penubuhan Yaisan Terus tu 1987 Guys Uih Lama tu Inilah Kejayaan Kita Selama 30 Tahun Di Kanan Saya Ialah Quran Musah Malaysia Yang Pertama Yang Disalin Melenak Tempatan Kita Disema Dan Dicetak Dan Hiaskan Dengan Multimotif Malaysia Dan Di kiri saya Setelah 30 tahun Terdapat Sebuah Quran Yang Terindah Yang Memuatkan Daripada Pada 40 Ciri-ciri Yang Utama Yang Menggunakan Teknologi Termoden Jadi Ini Hasil Usaha Kita Dalam Mendegakkan Kemerdekaan Negara Kita Jadi Mudah Murhan Ianya Akan Menjadi Saksi Dunia Ini Untuk Mendegakkan Kemerdekaan Kita Dan Juga Akan Menjadi Saksi Diakhiran Amin 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 Merintis Merintis Kemerdekaan Dalam Peradaban Masya Allah Oke Sudah selesai Videonya So itulah Merdeka Berpayung Peradaban Dan Masya Allah Di itiraf Dunia Juga Ini adalah Satu Yayasan Dan Nama Yayasannya Itu Restu Dan Juga Nasrul Quran Bersempena Hari Kemerdekaan Dan Hari Malaysia 2021 Kemarin So Keren Banget Si Guys Allahu Akbar Dan Ya betul Kita Mengaji Pasti pakai Mushaf Dan Masya Allah Jasa Beliau Ini Pahalanya Berapa Ini Tak terhitung Pahalanya Masya Allah Belajar Kaligrafi Sangat Menyenangkan Belajar Di saat Pertama kali Saya belajar Menggunakan Spidol Dan So Memang Ya Butuh Apa ya Kesabaran Karena Kenapa Ketika kita Menulis Itu Harus Memang Sesuai Dengan Huruf Dan Juga Sambungan Sambungannya Harus Sesuai Apabila Ada Keliru Sedikit Saja Itu Bisa Menjadi Salah Huruf Dan Bisa Fatal Seperti Itu Maka Ketika Kita Belajar Kaligrafi Maka Kita Melatih Kesabaran Kita Dan Juga Kelihayan Kita Dalam Menulis Bc Dengan Tulisan Tulisan Biasa Saja Itu Oke Tapi Kalau Kaligrafi Itu Ada Seninya Sendiri Sehingga Hanya Orang Orang Yang Memang Mempunyai Kesabaran Yang Besar Saya Pun Ketika Belajar Itu Gak Sabar Banget Betul Karena Kenapa Ya Allahu Akbar Kalau Saya Cakap Awal Awal Dulu Masa Pondok Susah Tapi Setelah Saya Belajar Satu Tahun Dua Tahun Lepas Itu Saya Boleh Menulis Dengan Sedikit Cantik Sedikit Cantik Bukan Cantik Sedikit Sedikit Allah Senang Kalau Saya Tengok Senang Allah Berkat Belajar Saya Saya Boleh Menghasilkan Tulisan Yang Boleh Difaham Oleh Orang Orang Lain Jadi Kalau Kita Tunjuk Dekat Orang Orang Boleh Membaca Oke Buat Teman Semua Ayo Kita Belajar Kaligrafi Karena Belajar Kaligrafi Itu Sangat Menyenangkan Melatih Kesabaran Kita Dan Kelihayan Kita Dan Ketika Kita Belajar Kaligrafi Maka Ada Kesenangan Tersendiri Dan Ketenangan Betul Apa yang Disampaikan Di video Ini Memang Betul Jadi Saya Sudah Pernah Merasakannya Oke Terima kasih Tengok Video Sampai Selesai Terima Sampai Teman Teman Yang Sudah Request Jangan Lupa Untuk Like Share Comment Subscribe Dan Saya Dan Kur'an Live Channel Terima Kasih Sampai Di video Selanjutnya Apabila Ada Salah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh